Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor Di video kali ini kita akan membahas lagi ya salah satu saham yang bergerak di sektor properti Karena sekitar 2 minggu yang lalu kita membahas kelas ini mengenai 5 kinerja dari saham-saham properti untuk kuartal 3 nya Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satunya Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya Dan silahkan teman-teman download e-book kami Karena kami sudah menulis e-book yang berisi 5 saham yang dimana 5 saham ini menurut analisa kami masih posisi under value Nah, untuk mendapatkan e-book ini teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini Atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin Ya, e-book ini gratis cuman sekali lagi teman-teman sekalian ya bahwa e-book tersebut hanya sebatas tambahan referensi saja Oke, selamat download e-booknya dan selamat menonton Ya, di video kali ini kita akan membahas saham PWON ya atau PT Pakwon Jati TDK Ya, ini adalah salah satu dari 5 saham yang bergerak di sektor properti yang sekitar 2 minggu lalu ya kita bahas ya Nah, kita lihat dulu pergerakan harga saham PWON sepanjang tahun 2022 ini ya Dimana kalau kita melihat pergerakan harga sahamnya termasuk cukup volatile Dimana di awal tahun 2022 ini harga saham PWON sekitar bergerak di sekitar 450-an Kemudian sempat naik di level 580-an ya dan balik turun lagi Kemudian sampai video ini diambil tanggal 13 Desember 2022 harga saham PWON ditutup di level 470 ya Ini kebetulan saya capture-nya di siang hari ya di posisi closing-nya adalah di 470 Dan kalau kita lihat atau kita hitung secara year to date ya dari awal tahun 2022 ini sampai saat ini harga saham PWON baru naik 1,29% saja ya Alias ya ini sebenarnya sahamnya belum kemana-mana ya Oke, kita lihat pergerakan saham PWON dalam jangka panjangnya Jadi kalau kita tarik garis yang lebih panjang lagi sejak tahun 2012 Sebenarnya saham PWON ini termasuk bagus Yang dimana dalam jangka panjang sejak tahun 2012 sampai 2019 ini selalu naik ya Dari level sekitar 180-an tahun 2012 sampai tahun 2019 ini menembus ya Atau menyentuh level sekitar 800-an ya Jadi naik kira-kira sekitar 3 bagger lah ya Cuma masuk tahun 2020 saat itu ada pandemi COVID-19 Harga sahamnya jatuh ya dari level 800-an sampai menyentuh level 240-an Kemudian mulai berangsur-angsur naik dan sampai sekarang harga sahamnya sebenarnya Belum begitu mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya Alias ya hanya bergerak di situ-situ saja ya di level 450-an sampai 500 saja Nah sekarang kita lihat perusahaannya ya PWON sendiri PWON sendiri adalah perusahaan pengembang properti dan mall Yang dimana fokusnya ada di dua kota besar ya Yaitu di Jakarta dan Surabaya Baru masuk di Sentral Java ini sekitar tahun 2021 lalu ya Yang dimana dia mengakuisisi mall yaitu Hartono Mall Baik yang ada di Yogyakarta maupun di Solo Dan juga Marriott Hotel Yogyakarta Nah ini kota baru istilahnya seperti itu ya Termasuk Yogyakarta ini dihitungnya sebagai Sentral Java Untuk huniannya PWON sendiri lebih fokus di kota Surabaya Nah untuk kota Jakarta ini sebenarnya lebih fokus di mallnya ya Sekarang kita lihat di sisi portfolio aset maupun portfolio bisnis dari PWON ini Menariknya PWON ini ya menurut saya ya menurut saya pribadi Dibandingkan dengan sektor properti lainnya nah PWON ini memiliki income dari recurring ya Atau pendapatan berulang itu cukup besar ya Kalau teman-teman lihat di kolom sebelah kiri ini ya Teman-teman lihat balok yang warna biru pekat kemudian agak muda ini lebih muda Ya dimana ini adalah pendapatan recurringnya Yaitu dari retail leasing ya Retail leasing ini artinya orang-orang atau para pedagang yang menyewa blok di mallnya ya Jadi PWON ini memiliki mall dimana di dalam mall itu kan PWON menyewakan ya Menyewakan blok-bloknya untuk jualan Nah ini cukup besar 45,9% Porsinya ya porsi pendapatannya ini revenue breakdown by segment Kemudian untuk hotel service apartemen 12,8% Dan office leasingnya 5,7% Sisanya adalah development Development ini seperti jualan rumah tapak ya Jualan kondominium maupun jualan office sales ya Jualan perkantoran ya Tanah perkantoran kira-kira seperti itu Nah PWON sendiri memang selalu menargetkan bahwa dalam jangka panjang Dia ingin memiliki pendapatan itu segmennya itu 50-50 Antara recurring income itu 50% dengan developmentnya ini juga 50% Jadi disini ada hal yang menarik bahwa recurring income-nya besar Recuring income ini menurut saya potensi penghasilan yang Dia tidak perlu untuk menambah land banknya Alias modalnya lebih kecil ya Kira-kira ibarat ibu kos gitu ya Punya kos-kosan Kemudian tinggal disewakan Nah itu saja Sepanjang kos-kosannya penuh Ya si ibu kos ini selalu dapat duit gitu ya Oke nah Untuk mallnya ya Mallnya ini tingkat okupansinya cukup tinggi Posisi kuartal 1 2022 ini rata-rata selalu menyentuh angka 80%an Untuk di Central Java karena memang masih baru ya Ya ini baru sekitar 84 dan 62% Yang menurut saya ini juga tetap bagus Kemudian untuk land bank yang masih punya ya Jadi selain bisnis mall Pak Kwon Jati ini juga memiliki segmen dari development ya Nah dimana untuk land banknya terbesar ada di Surabaya 95% Surabaya hanya 5% saja yang ada di Jakarta Dan ini kebetulan proyek-proyeknya adalah proyek-proyek yang menyasar golongan menengah ke atas ya Alias ini tipe-tipe seperti apartemen mewah, rumah mewah dan sebagainya Nah sekarang kita masuk ke laporan keuangannya Posisi September 2022 menurut saya komposisi aset dari PWN ini sangat bagus ya Terutama kasnya Yang dimana posisi September 2022 PWN memiliki kas senilai 7,9 triliun rupiah Dibandingkan dengan total asetnya yang 30 triliun rupiah Alias kurang lebih sekitar 26% aset PWN berupa uang kas Jadi kalau perusahaan punya kas yang besar Sudah dipastikan perusahaan terbebas dari potensi gagal bayar ya Jadi kita masih jauh alias potensi untuk gagal bayarnya masih jauh Seperti misalkan terjadi gagal bayar kewajibannya Kemudian masuk ke PKPU dan akhirnya disuspend Gara-gara nggak bisa bayar kewajibannya Nah untuk PWN ini potensinya masih jauh untuk masuk ke situ ya Jadi ibaratnya safe lah ya dari neracanya sehat Oke kemudian di sisi laba bersihnya Ini menurut saya juga cukup menarik Karena di posisi September 2022 ada kenaikan ya Kenaikan pendapatan dan juga kenaikan laba bruto Pendapatannya naik 18,7% Dari 3,7 triliun menjadi 4,4 triliun Laba bruto-nya pun naik 36% ya Dari 1,7 triliun menjadi 2,3 triliun Nah sekarang kita lihat pendapatannya seperti apa ya Dan ternyata kenaikan pendapatan ini disupport dari pendapatan sewa ruangan Dimana pendapatan sewa ruangan ini naik 74,9% Dari 644 miliar menjadi 1,1 triliun Pendapatan sewa ruangan ini ya seperti yang kita jelaskan tadi di awal ya Pendapatan dari orang-orang yang dia menyewa blok-blok di dalam mal milik Pak Kwanjati Alias disini kita bisa melihat bahwa mal di Indonesia ini sudah mulai pulih Ya orang-orang sudah mulai kembali belanja ke mal Kembali jalan-jalan ke mal dan sebagainya Dan itu membuat pendapatan dari PWN ini naik ya Cuman di sisi lain yaitu di segmen development-nya Ini masih belum menunjukkan kenaikan Seperti penjualan kondominium dan kantor ini masih turun Dari 1,4 triliun menjadi 1,1 triliun Ya kemudian penjualan tanah dan bangunnya juga masih turun Ya alias memang yang saat ini pulih untuk PWN ini Baru di segmen retail-nya ya Segmen mall-nya Oke di sisi laba bersih-nya pun ini juga mengalami kenaikan Yaitu naik 65% dari 721 miliar menjadi 1,1 triliun rupiah Nah jadi hanya dari kenaikan segmen retail-nya Atau segmen recurring income-nya Ini bisa membuat labanya naik 65% Harapannya adalah ke depan nanti Segmen development-nya juga berkembang alias pulih Nah kalau pengembangan atau kalau segmen development-nya ini bisa pulih ya Alias kinerja bisa naik lagi Maka labanya pun bisa naik lebih tinggi lagi Nah sekarang kita lihat Histori dari kinerja PWN sendiri Baik dari pendapatan maupun laba bersih Nah disini kita lihat bahwa pendapatan dari PWN ini Selalu naik tiap tahunnya sampai berujung di tahun 2019 Kemudian sempat turun tahun 2020 ya saat pandemi Dan menariknya saat pandemi pun Perusahaan masih bisa mencetak pendapatan ya Masih ada umsetnya Tahun 2021 ada kenaikan yang menurut saya bagus Dan tahun 2022 ini kita proyeksikan bahwa pendapatannya berada di Angka 5,9 triliun ya Begitu juga laba bersihnya Laba bersih dari PWN ini juga mengalami kenaikan ya Selalu naik dari 2013 sampai berujung di tahun 2019 Cuman sayangnya tahun 2020 karena ada pandemi Labanya turun Tapi saat ini sudah mulai berangsur-angsur naik ya Kita proyeksikan sampai akhir tahun 2022 ini Laba bersihnya bisa menyentuh 1,5 triliun rupiah Ini adalah level konservatif kami ya Untuk proyeksi kinerja sampai akhir tahun 2022 ini Cuman di sisi deviden ini kurang-kurang bagus ya Dimana sejak 3 tahun terakhir Perusahaan ya atau PWN ini jarang sekali membagi deviden Bahkan secara historinya pun Deviden payout ratio-nya selalu kecil ya Selalu di bawah 20% Artinya memang perusahaan ini fokus ke pertumbuhan Dimana laba yang dihasilkan Dia menghasilkan cash besar Nah cash ini digunakan untuk ekspansi Itulah kenapa di 3 tahun terakhir ini Perusahaan tidak membagi deviden ya Salah satu alasnya juga saat ini Terutama 3 tahun terakhir ini masih ada pandemi Perusahaan masih menyimpan cashnya Untuk jaga-jaga secara likuiditas Supaya tidak terjadi gagal bayar Atau gagal membayar kewajiban-kewajibannya Oke sekarang kita masuk ke valuasinya ya Nah dilihat disini dari histori valuasi ini ya Dimana balek warna abu-abu ini adalah Ekuitasnya Kemudian garis warna merah ini adalah level PBV atau price to book value Dan garis warna ungu di bawah ini adalah ROE-nya Dengan laba yang kita proyeksikan tadi Yaitu sekitar 1,5 triliun rupiah Untuk sampai akhir tahun 2022 ini Maka proyeksi dari ROE PWN di tahun ini adalah 9,27% Yang dimana ini sebenarnya juga masih lebih rendah ya Dibandingkan sebelum pandemi Yang dimana sebelum pandemi ini Rata-rata di level 20-an persen Kemudian di sisi price to book value-nya Alias di harga sekarang di 470 Ini menunjukkan level PBV 1 kalinya ya 1,3 kalinya Yang dimana secara valuasi ini juga menurun Dan ini selaras ya dengan penurunan ROE Jadi ketika kinerjanya turun Terutama ROE ya secara wajar PBV-nya pun juga ikut turun Nah disini sebenarnya bisa kita bikin ancang-ancang nih Ketika nanti misalkan ya tahun 2023 ini Perusahaan akhirnya bisa membuka laba yang lebih bagus lagi Artinya labanya naik lagi Sehingga ROE-nya naik lagi Nah bisa kita hitung nih Ketika ROE-nya naik Nah berarti kita bisa ancang-ancang Bahwa PBV-nya kemungkinan bisa sampai ke level 2 kali Bahkan ketika booming property itu bisa mencapai 3 kali price to book value ya Ketika terjadi booming property Nah dari analisa tersebut ya Bisa kita simpulkan Yang pertama neraca perusahaan ini sehat ya Saya menilai bahwa PBVN memiliki neraca yang sehat Kemudian yang kedua Di sisi kinerja perusahaan Menurut saya masih dalam fase growth-nya Atau pertumbuhannya Walaupun secara kinerja Belum seperti sebelum pandemi Tapi paling tidak 3 tahun terakhir ini Sudah mulai ada kenaikan Ya dimana kita lihat di tahun ini Pendapatan naik 18% Laba kotor naik 36% Dan laba bersihnya naik 65% Menurut saya ini kenaikan yang cukup bagus Harapannya di tahun depan Tahun 2023 Perusahaan masih bisa mencetak Kenaikan laba bersih lagi ya Yang ketiga Jika perusahaan dapat mencetak Laba 1,8 triliun Sampai akhir tahun 2022 Maka proyeksi ROE PWN Mencapai 9,3% Dengan valuasi saat ini Di harga 475 Yaitu menunjukkan level PBV 1,3 kali Dengan PI ratio 14 kali Yang menurut saya Ini sih masih masuk harga wajar Harga wajar ini artinya Ya kalau misalkan kinerja Di tahun depan ini turun Ya bisa jadi harga sahamnya Akan kembali turun Tapi kalau misalkan Kinerja di tahun depan ini naik Maka bisa disusul di valuasinya Dimana valuasinya nanti juga akan mengikuti Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana di tahun 2023 nanti Yang pertama kalau saya melihat Mallnya sudah mulai rame Sudah mulai jalan lagi Apalagi PWN sudah Mengakuisisi mall baru ya Dimana terletak di Jogja dan Solo Ini adalah salah satu mall terbesar Di kota Jogja dan Solo Ya yaitu Hartono Mall Dan juga JW Marriott yang dimana Perhotelan saat ini juga sedang growth ya Karena orang-orang sudah mulai Berpergian lagi untuk Rekreasi seperti itu ya Kedua tinggal kita lihat nanti nih Perkembangan dari sektor developmentnya Bagaimana penjualan rumah tapaknya Dan bagaimana juga Kita melihat Apakah orang-orang nanti Tetap beli property Di tahun 2023 nanti ya Setelah Orang-orang ini mendapatkan Cuan yang banyak dari Bisnis batu bara ya Alias bisnis tambang Nah itu tadi sekilas review Mengenai PWN Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya Bahwa video ini hanya Bersifat informasi umum saja Jadi saya tidak menyuruh membeli Maupun menjual ya Semua keputusan ada Di tangan Anda masing-masing Terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir Tunggu video kami selanjutnya Dan salam pasif income Terima kasih sudah menonton video ini